Koordinator peredaran sabu cair di Diskotik MG Jakarta Barat akhirnya menyerahkan diri setelah menjadi daftar pencairian orang atau DPO oleh petugas BNN. Selain itu juga BNN juga mengimbau pemilik diskotik yang masih buron untuk dapat segera menyerahkan diri. Salah satu tersangka Awang yang berperan sebagai koordinator peredaran narkoba cair di Diskotik MG menyerahkan diri ke kantor badan narkotika nasional. Awang sempat buron selama 4 hari usai penggerbekan Diskotik MG minggu lalu dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO BNN. Awang datang ke kantor BNN di Cawang Jakarta Timur ditemani kuasa hukumnya. Di Diskotik MG ia diketahui bertugas mulai dari pembuatan kartu anggota atau member tetap diskotik hingga penjualan narkoba jenis cair untuk para anggota yang sudah memiliki kartu member. Sementara itu BNN juga mengimbau pemilik diskotik yang masih buron agar beritikat baik dengan menyerahkan diri juga ke BNN seperti yang dilakukan Awang. Jika tidak BNN akan terus memburu dan akan melakukan tindakan tegas tembak mati. Diskotik MG itu tahu nggak bang? Posisinya ada di mana? Salah satu tersangka DPO BNN terkait dengan pabrik narkoba cair di Diskotik MG yang kita lakukan penggerbekan pada Sabtu malam sampai dengan minggu pagi kemarin. Atas nama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.